Setelah menuntaskan penerbangan ribuan penumpang yang terlantar di Bandara Kuala Namu, Delhi, Serdang, Sumatera Utara, Jumat siang, sejumlah penerbangan maskapai Lion Air kembali mengalami delay karena pilot mengalami keletihan usai mengangkut seluruh penumpang. Salah satu jadwal penerbangan maskapai Lion Air yang mengalami delay atau keterlambatan jadwal semula adalah rute Medan Padang. Penerbangan yang semestinya pada pagi hari hingga siang pesawat JT231 yang akan memberangkatkan ratusan penumpang masih terparkir di Bandara Internasional Kuala Namu. Alhasil lagi-lagi penumpang kembali terlantar di ruang tunggu, apalagi jadwal diundur hingga 4 jam dan belum ada kepastian kapan mereka akan diberangkatkan. Menyikapi hal ini pihak otoritas bandara kembali melakukan pemeriksaan untuk memastikan faktor penyebab keterlambatan. Setelah melakukan penyelidikan, Kepala Otoritas Bandara Kuala Namu Muhammad Nasir Usman mengungkapkan keterlambatan ini disebabkan pilot dan seluruh kru pesawat belum datang. Hal ini terjadi karena seluruh kru masih beristirahat karena kelahan usai mengantar penumpang ke Jakarta dan Batam. Ada tujuh penerbangan yang sejak kemarin dibatalkan. Tetapi dibatalkan itu bukan berarti tidak terangkut. Diangkut dengan pesawat layan yang lebih besar. Nah, kemarin yang ke Jakarta sudah terangkut semua. Pagi tadi kami monitor di Kuala Namu Medan ini yang untuk ke Jakarta dan di tempat-tempat lain itu sudah normal. Tinggal satu penerbangan yang dari Kuala Namu Medan ke rute padang. JT berapa tuh Pak? JT 231. Kenapa malam tadi itu pilotnya landing di Kuala Namu itu jam setengah dua malam, setengah dua dini hari. Itu nginep di sini pilotnya pesawat yang nginep di sini. Dan untuk terbang besoknya dia harus mencukupi jam istirahat. Terima kasih.